Hai friends, selamat datang di buka kartu episode kedua. Kali ini kita akan buka kartu video Tiano. Kamu boleh ga? Say hi! Hi! Boleh ga? Introducenya tuh lebih ke yang serius, kan kita kan dikenal sebagai orang-orang yang elegan dan serius. Ga bisa, susah kalo udah kamu masalahnya. Jadi mungkin banyak orang, sebenernya ga banyak yang tau kalo kita tuh temenan ya Moe? Banyaknya sih? Ya banyak lah, kamu gila ya mah? Nggak tapi maksudnya gini, aku salah satu temen-temen Vidi yang cukup introvert, jadi aku ga selalu bermunculan. Oh maksudnya itu? Di luar sana, bahwa kita tuh sebenernya temen banget dan denger lama. Bener, soalnya dulu waktu lama-lama kita ga terlalu ngepost ya. Iya. Oke, kita sekarang mau main buka kartu, kita akan saling bertanya sesuatu. Jadi there are a list of cards here with a list of questions. Dan aku ga tau isinya apa, kamu juga ga tau isinya apa. Jadi kita akan tukeran saling bertanya. Tapi disini ada namanya wild card. Dan wild card itu kamu bisa basically membuang pertanyaan yang diberikan. Dan kamu bisa create pertanyaan dari kamu sendiri untuk aku. Ini niat ya, ini dijual ga sih Storyteller Mode? Ini kamu udah punya ini? Punya brand sekarang? Semacam itu. Jadi mungkin ini nantinya bisa jadi merch. Gitu loh, kamu udah strategis bisnis. Nggak, aku tau tapi aku ga menyangka itu ada di kamu aja. Bagus. Smart people, kita langsung main aja gimana. Curious people. Oh, curious people. Tolong ya. Semuanya berarti ini anak kepo yang nonton ya. Eh, kepo pengen tau. Oke. Siapa duluan? Aku duluan. Kalau kamu diberikan sebuah pulau. Oke. Pulau seperti apa yang akan kamu bangun? Aku akan bangun pulau itu sangat amat bisa self sustainable. Karena living in an island tuh kayak udah indah itself gitu loh. Jadi ga mau aku terlalu ubah dengan aku ubah major gitu. Jadi pinginnya gimana cara kita bisa bertahan hidup disana. Ya, all the energy dari matahari gitu. Terus kita mungkin bisa bikin beberapa kayak peternakan dan sawah-sawah. Jadi kayak Harvest Moon. Mau main Harvest Moon ga ada waktu ya? Nggak. Aku ga main game. Itu bukan game. Itu belajar lifestyle. Itu berguna. Dari situ kita tau bahwa Vidi tuh orangnya sosial. Kamu menerima independenya. Betul? Dan dia juga menerima nature. Karena dia pengen... Aku coba buat jawabanmu lebih terbuka. Iya makanya aku ngerasa apakah semua jawaban aku akan dianalisa disini. Kok aku ngerasa setiap kali ini ada kesimpulan dari jawaban aku. Kok agak lumayan pressure ya. Oh my. Yaudah ya. Kilihan aku ya. Ini serius-serius gitu ya? Nggak semuanya. Coba-coba. Relationship goals menurut kamu. Oh. Relationship goals buat aku adalah di saat aku bener-bener merasa bisa jadi diri aku sendiri. Dan aku bener-bener merasa diterima dan dilihat sepenuhnya sama orang itu. Dan that's what love is gitu. I feel like I can be myself. Ya dulu belum terlalu mikirin partner ya. Karena memang masih jauh banget ke titik kayak pernikahan kayak kamu sekarang gitu. Ya nggak sih? Kamu dulu juga sama mantan-mantan kamu. Bener? Apa? Iya bener. Aku dulu kan maksudnya seru-serun aja. Kayak mencari teman-teman yang bisa share my youth with gitu. Karena dulu kan masa-masa muda kayaknya seru ya. Kalau misalnya kita bisa ngapa-ngapain tuh. Iya. Rame-rame dengan orang yang frekuensinya sama terutama ya gitu kan. Bisa bersama-sama. Iya. Dan jatuhnya tuh jadi kayak belajar. Barang. Lebih ke belajar banyak. Belajar bareng tentang. Setuju. Apa sih yang kita butuhkan as a partner. All of these things. Jadi lebih kayak gitu. Tapi kamu setuju nggak sih? Kayak do you feel like you are your selfish, Sheila? Yes. Very. Kayaknya out of all my relationships ya. Not too discrete yang dulu-dulu ya. Tapi maksudnya kayak apa namanya. Sekarang aku ngerasa aku mendapatkan. Sebuah tempat aman. Di seseorang yang aku sayangi gitu. Jadi kayak. It's rare gitu. Karena aku ngerasa. Untuk orang-orang bisa menerima the whole me. Itu tuh nggak banyak gitu. Untuk. I really appreciate. Including you ya. I really appreciate. Orang-orang yang bisa menerima. Aku secara penuh. Dan aku nggak usah. Put a lot of facades gitu. And I just always feel like. Pada saat aku ngerasa. Aku bisa jadi diri aku sendiri. Orang itu tuh. Jadi kayak rumah gitu. I really feel like a home is. Home is about people. And about who you surround yourself with. Makanya. Mari kita doakan bersama. Semoga Maudie bisa. Mendapatkan rumahnya itu ya. Amin. Semoga rumahnya kali ini tepat. Nggak kayak rumah-rumah yang dulu-dulu mungkin ya. Nggak tahu. Oke lanjut 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 lanjut. Nah. Aneh. Apa yang suka? Hal apa? Yang sering. Memancing. Perdebatan. Kamu. Dan partner. Aduh. Lately. Adalah tentang perkontenan sih sebenernya. Hmm. Kebayang sih. Hmm. After our wedding day. Itu tiba-tiba ya udah. Maksudnya kan kita previous. On our previous life. Before tanggal 15 Januari itu kan. We're very. Ya udah chill aja sama. Kehidupan kita berdua. Kita nggak yang terlalu bilang. Kita tuh pacaran yang seserius apa gitu. Jadi orang-orang kayak. Masih banyak yang wondering. Sebenernya Vidi Sheila tuh pacaran atau nggak gitu. Sebenernya masih banyak. Until the day kita nikah gitu. Dan. Dari situ jadi ngerasa. Semua konten tuh. Minta aku gitu right. Sama Sheila gitu. Dan dari itu kita banyak kali berdebat. Aku ngerasa kayak. Sayang nih ada temen aku. Mengajakin pin konten. Ya temennya dia juga sebenernya. Tapi dia kayak. Nggak mau gitu. Tapi abis itu kita jadi berdebat dikit. Tapi nggak berdebat sampai berantem sih. Karena. Kurang nyaman aja ya. Iya. Personal life gitu. Iya. Dia tuh lebih seneng kalo misalnya di interview tuh. Lebih ke. Iya. Karyanya dia. Lagi di promo film apa. Atau promo lagu apa gitu. Jadi dia. Ya dari kemarin kita berdebatnya. Itu tuh doang sih. And how do you resolve issues generally. We talk about it. Kita tuh. Udah 2 tahun terakhir ini. We're very. Apa ya. Sangat amat lanjang lah dalam. Berkomunikasi gitu. So we don't cover anything. All the dark things. Kita selalu share. All the issues. Yang kita. Rasakan. Whether it's. Our issues. Or personal issues. Kita selalu ngomongin. Even the smallest things lah. Nggak yang. Nggak usah yang penting-penting. Yang bukan isu-isu gede gitu. Isu-isu kecil. Kita selalu ngomongin. Jadi I think. That's how we. Ini sih. We survive until now. Next question. Jika kamu harus memakai sebuah kaos. Dengan satu kata setiap hari. Selama satu tahun. Kata apa yang akan kamu pilih? Tukang sablon loh. Hah? Ini bikin pertanyaan apa sih? Endorse distro. Coba. Ini challenge. Ini challenge gimana caranya. Aku bisa membuat jawaban ini. Jadi. Jadi kayak. Deep. And thoughtful. Kalau aku terus sana. Kaos. Terus. Filosofinya. Nggak. Nggak perlu. Semua hal di dunia ini. Ada filosofinya. Terus sana kaos. Buat aku dia embracing. Him or herself. Kalau kamu mulai ada main gender-gender. Di benar-benar mati ya. Kayak kaos. Dia tuh kayak bilang. Gua kaos. So what? Aduh kamu mikir kepanjangan. Menurut aku ya udah. Wah. Ini aku mau. Oh ini gak cek. Oke. Terus. Oke oke. Flashback ke pertama kali bertemu. Apa yang berubah dari aku? Oh my god. Pertama kali ketemu. Tau masih ini tuh pertama kali ketemu aku? Tau. Iya bener gak sih? Iya. Jadi gini. Vidi itu dulu. Ngajak aku jadi model video clipnya Vidi. Betul. Betul. Vidi itu kayak. Iya dulu tuh kayak kurus dan tinggi banget ya. Di mata. Kamu tuh dulu lebih lonjong-lonjong banget. Gitu kalo. Kayak tangannya panjang gitu. Apanya panjang gitu. Dan kanan. Gimana kita tau lagi. Jadi kalo di Youtube channel lain ya. Udah jadi clickbait tau gak? Vidi itu lonjong. Ses, mau di Ayuda. Vidi itu hangat banget. Jadi maksudnya. Aduh. Jadi Vidi lonjong dan hangat. Gak. Gak. Maksudnya. He's a very warm person. Jadi waktu pertama kali nyamperin aku tuh kayak. Halo. Kayak baik banget ya. Such a nice smile. Oke. Thank you. Terus juga. Vidi tuh dari dulu kayak bajunya menarik. Kan aku inget kamu pake celana hijau. Terus celana biru. Kayak gitu-gitu loh. Terus aku tuh selalu kayak. Interesting. Tapi kan waktu aku masih SMP. Kayak ya jadi ya kayak. What do I know? Guys aku gak punya celana hijau sempur hidup gua. Apanya gitu deh. Terus rambut kamu. Hahaha. Banyak ya. Terus pasti kalung. Terus rambut kamu juga lebih yang naik-naik gitu kan. Tapi baik banget. Vidi tuh memang energinya kayak. Orang ter open. That you will ever meet. So you have very open and warm energy. Itu first impression dulu loh. Yang berubah adalah. Vidi tuh sekarang jauh. Lebih. Deep. Kayaknya banyak hal yang terjadi. Yang membuat kamu tuh lebih banyak merenung. Dan lebih punya. Interesting. Insights aja. Mungkin dengan kita. Makin. Dewasa juga sih sebenernya. Oke. First impression dulu ya. Oke. First impression dulu. Maudie tuh dulu pertama kali ketemu. Wow. Wow. Narnia. Rambutnya kayak aslan. Gede banget. Oke. Tapi dulu Maudie orangnya. Kalau misal personality. Dia orangnya. Ya. 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 We were very young. Ya. Right. I was young. You were even younger. Kita seru sih. Kita menurut aku. You ask a lot juga. Pokoknya sekarang beda banget ya. Dulu mungkin kita berdua childish ya. Tapi mungkin. Lebih childishan kamu. Melihat sebuah problem. Boleh gak ada kayak. Apa ya. Kata deskriptifnya gitu. Kayak aku tuh. Apa dulu personality nya gitu. Oh iya. Menurut aku dulu kamu clueless aja gitu. Banyak cluelessnya gitu. Karena dia belum menemukan asa manis. Asin pahit hidup. Iya. And i feel like you have. More friends now. Interesting friends. Tapi sekarang mau di jauh. Jadi sekarang jauh lebih banyak temannya. Iya. Dulu kan temen kamu kan. Ya paling 5 orang. 6 orang geng kamu itu kan. Berarti kamu ini seneng gak sih. Ini lucu nih. Apa. Tapi oke. Ceritakan satu hari paling memorable dalam pertemanan ini. Oh. Ada. Jadi aku sih paling memorable. Memen nomin kita di London. Waktu kita sama-sama sekolah. Oke. Gak. Bikas waktu di London. Gak di London sih. Di UK. Di UK itu kan kita. Reconnect kembali. Right. Iya. Terus. Jadi deket. Dan aku ngerasa. Dulu. Aku sangat amat. Menikmati. Our conversations. Di sana. Karena Vidi sama aku dulu tuh. Kenalnya waktu aku masih SMP itu. Dan Vidi yang. Dulu versi dulu juga. Waktu kita sekolah bareng di UK itu. Itu kayak momen kita kayak mengenal. Satu sama lain lagi. Dan aku nya juga lagi yang. Dalam proses transisi. Transisi ya. Transisi ya. Jadi kita tuh ada banyak kayak. Culture shock gitu kan. Iya. Iya. Jadi ada banyak banget. Apa ya. Pembahasan-pembahasan dan aktiviti-aktiviti itu yang kayak. That feels very different sama kamu dulu. Betul. Aktivitisnya baik banget yang different juga. Terus 17 tahun aku dikasih. Adia pulang tahun 17. Barang. Aku kasih itu. Dan itu memang kayak sweet banget sih. Oke sepertinya makanya untuk move on. Oke sekarang gini. Aku mau nanya. Iya. Tapi aku mau milih. Satu hal. Yang kamu suka cerita ke orang lain tentang aku. Apa ya. Ya. Kamu selalu bilang kamu tuh. Gila nih orang. Cemburuan banget. Gitu. Aku ngerasa kayak. Gila nih orang. Gila nih banyak banget yang di edit. Engga dong. Jangan dong. Loh. Eh berteman tuh bisa cemburu juga loh. Ya udah. Kayak cemburuan. Dulu. Dulu. Tapi sekarang kan kita udah lebih chill. Iya. Aku tuh paling selalu bilang ke orang. Kamu tuh cerewet banget. Itu kan ketauannya. Iya. Eh gapapa. Karena aku emang orang yang kan sering ngobrol. Aku pengen gitu sama-sama wild card terakhir. Aduh. Kamu itu. Tipe orang. Yang. Melihat diri kamu sendiri. Akan menikah dalam waktu dekat atau enggak? Hmm. Engga lama-lama. Engga lama-lama. Maksudnya adalah. Jadi. Kalau aku udah srek dan aku udah merasa. Ini adalah yang biasanya aku benar-benar percaya. Oh my god feeling. Itu jangan pertanyaan enggak? Menurut aku jawabannya agak lumayan kontradiktif ya. Kamu bilang enggak lama-lama. Tapi kamu tuh enggak bisa terlalu cepat untuk mengenal orang. Kamu butuh proses untuk bisa mengenal orang. Supaya kamu lebih nyaman. Tapi aku tuh enggak terlalu terbawa pressure harus nikah. Engga ada ya. Aku juga enggak kok. Iya kan? Kenapa enggak sih? Aku tahu jawabannya. Coba ditanyakan. Banyak yang enggak tahu. Oh ya udah. Kamu mau aku tanyain notenya? Ya udah deh. Udah enggak. Kenapa? Kenapa sih mau di Ayunda enggak ada pressure buat Mika cepat? Karena itu orang-orang. Menurut aku. Kayak itu seluruh hidupmu. Ya. Kamu harus berhati-hati. Ya. Kalau misalapun nanti salah misalnya. Setidaknya kita tahu. Kita tuh enggak sembarangan milih. Nah itu. Itu kan. Jadi enggak ada penyesalan. Benar. Tidak ada penyesalan. Itu benar. Sangat benar. Ya. Jadi tidak mau menyalahkan orang-orang yang tiba-tiba punya kesalahan. Di tengah-tengah perjalanan mereka. Right? Nantinya. Ya. Karena ya. You never know what happens. We know that marriage is work. Ya kan? It's not just butterflies. Tapi. Karena itu ya. Preparation-nya. Matang lah. Gila paling enggak. Menarik. Pasti belum pernah ditanyakan. Tanya ini. Belum. Cuman aku yang udah nanya. Kamu baru episode kedua. Tuh. Iya. Tadi kalau bilang. Aku bang. Ini itu. Aku pertama kali loh. Kayak ini ini ini. Ternyata aku udah episode kedua. Ada yang lebih duluan dari aku. Eh. Aku tahu. Aku mau nanya sama apa. Jelas kan. Duduk udah enak banget nih. Udah sampe naik kakinya ke atas. Jelas. Kan semua blog aku. Aku udah ternyata akhirnya naik. Jelaskan. Arti kata nickname pertemanan kita. Jadi aku tuh manggil Vidi. Moy. Dia manggil aku. Poi. Mungkin. Sekarang udah lebih jarang sih. Gak apa sih ya. You crazy. Kamu manggil aku Vidi. Aku gatel kupingku. Kayak. Are you okay? Are we okay? Rasanya gitu. Coba diceritain. Kamu gak tahu. Tahu. Kenapa kamu gak mau ceritain sih? Karena aku mau ngecek buat di video game. Kesuuu. Hahahaha. Tahu. 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 Tiga kata-kata. Kau maksudku di resepsi makan malam? Iya. Betul? Yang ini kan? Interpretasinya apa-apa. Oke, interpretasi aku, Wedding night itu kan, hari wedding aku di malam hari, kan? Which is, itu, it was so much fun. Surrounded by the most beautiful best friends. Tiga kata-kata. Iya. Fun. Karena aku bisa ganti words menjadi phrase, kan? Fun. A little bit blurry, because, Okay. Banyak banget orang, aku kayak, Matt Gala. Oke, oke. Iya, it feels like Matt Gala, everyone was very beautiful, kamu juga cakep banget, kayak, pokoknya semua orang kesana tuh rasanya, kamu juga pake stylist segala macem kan? Iya. Kamu pake makeup artist. Karena aku tuh udah tau, acara video tuh gak bisa sampai. Nah, aku tuh gak expect itu ke orang-orang, aku tuh kayak, aku gak pos-posan temen-temen aku, mereka tuh pada bikin baju. Oke, oke, please ya. Kamu itu nyuruh semua orang, gak boleh dateng fatupun kalau gak pake tux kan? Iya. Ya kamu expect berarti. Di otak aku, kalau cowok-cowok, karena kamu gak pake tux. Di otak aku. Cuman, begitu aku tau itu, cowoknya tuh harus tux. Itu kan kita sebagai cewek juga harusnya kayak, Oh my God, oke, level acaranya tuh segini, strict banget sih video. Eh, itu bener-bener langsung, stylist aku langsung, buat acara apa? Kauinan. Kauinan, metal gini. Halo. Kauinan, kauinannya vidis, kayak, oh emang kauinan gini. Iya, ini udah kayak acara apaan. Aku tuh ngerasa, kalau gini ya, kalau cowok-cowok pake tux, menurut aku, semua cowok-cowok yang aku tau, itu harusnya mereka punya tux di rumahnya. Jadi, aku gak expect mereka baik yang bikin dan beli. Ternyata baik yang bikin dan beli. Cewek-ceweknya, aku tuh dress coatnya, walaupun sand color, namanya timnya, tapi sand color itu sebenernya nude color, di otak aku, nude color itu semua cewek itu punya, tapi ternyata lah, pada bikin sama pada pake designer gitu. Aku kayak, body look very beautiful at that night. Thank you. Kamu sama, kamu udah tau sama siapa yoyo gitu ya? Adik aku. Adik aku. Adik kamu juga pake ini ya? Juga pake designer juga ya? Gila. Kamu sampe masuk majalah tau? Kamu sama manda. Iya. Wah? Iya. Jadi yang dateng-dateng ke kawiran aku tuh kayak, di jeberin gitu, keren-keren. Untung cacat lu. Acara Vidi itu wedding of the year. So far. Ih gak sabar, ada siapa lagi sih yang bisa top my wedding. Sabar. Oke. Thank you loh waktunya loh. Thank you waktunya, terimakasih. Kamu yang harusnya kasih ke aku ya. Iya, iya. Thank you waktunya, untuk Vidi, untuk Oksavia Aldiano, yang sudah menyempatkan untuk hadir, dan kita sudah buka. Cartoon Vidi. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk nonton nanti video konten kita, di video game. Iya. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Maudie yang baru ini. Tolong di like, tolong di comment. Katanya tiap rabu ya, konsistensinya per 2 minggu ya. Bener. Aku udah nonton loh 2 video pertama kamu, yang kamu upload dulu awal-awal itu. Iya, iya bener. Coba kita lihat. Tapi akan kok. Aku kalau udah komen. Kita lihat konsistensinya sampai kapan. Paling nggak setahun. Lama loh setahun itu. Kita lihat. Oke, kita lihat. Oke. Bye. Oh udah. Oke.